Sebetulnya beliau-beliau ini menyampaikan kebenaran Ustadz Dan dalam koridor lingkup internal Ustadz Di dalam kalangan sendiri Contoh kasus yang terakhir yang saya sempat tangani ya sebelum ini Adalah kasus Ustadz Yahya Waloni Pernah disampaikan juga di dalam tausia-tausia ataupun dakwah dari Ustadz Yahya Waloni Untuk menegaskan, untuk meluruskan Ustadz Bahwa tidak ada suatu penebusan Tidak ada suatu penanggungan atas dosa orang lain begitu Ustadz Saya kira apa yang salah Kalau beliau menyampaikan seperti itu Tidak ada yang salah dong Ustadz Yahya Waloni Benteng yang sederhana kecil Benteng Islam Untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya Kita akan bangun masjid di tanah ini Dan kita jadikan Masjid dan pusat dakwah Peradaban Islamnya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa Di channel Mu'alaf Center Ayah Syofya Bersama saya Ki Katong Di pagi yang berbahagia ini Mu'alaf Center Ayah Syofya Kedatangan seorang tamu Yang luar biasa Kalau boleh saya perkenalkan Beliau ini adalah Ustadz Deddy Suhardadi Beliau adalah Pengacara Ikami Ikatan Advokat Muslim Indonesia Selamat datang Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Hiramil Alamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat sahabat semua Pemirsa Dari Ayah Syofya Mu'alaf Center Mudah-mudahan Kita semua Hari ini Salamu dalam Keberkahan Dan rahmat Serta Riduat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Warokah ini Alhamdulillah Amin 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 Cerah Kemarin kebaratkan hujan Dan pagi ini Berkah Apa namanya Cuaca cerah-cerah Semoga mudah-mudahan Ini adalah Tanda bahwasannya Allah Meriduai pertemuan kita Amin Amin Ya Rupal Alami Amin Ya 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 Terus saya mau koreksi Tadi Anda mengatakan Ustad Aduh Saya bukan Ustad Saya cuma pengacara Yang kebetulan Yang kodalullah Berusaha untuk Menadani Rasulullah Alhamdulillah Berusaha untuk Berjuang di jalan Allah Dengan apa Dengan profesi saya Gitu Sebagai pengacara Dan Ya mudah-mudahan Ini bisa dicatat Sebagai Jihad Fisa Bidillahnya Saya dan tim Teman-teman yang lain Yang selama ini Berkecimpung Di dalam Pemberahan umat Pemberahan Ulama Terutama pemberahan ulama Dan umat yang terzolimi Amin Jadi Poin kami adalah Kami siap Untuk Bela Umat Yang terzolimi Jadi Kepada kaum Kristiani pun Yang memang Terzolimi Kami Secara pribadi Maupun Mungkin dengan teman-teman yang lain Siap Untuk Membela Memberikan Pembelaan Kalau memang Terzolimi Masya Allah Disini beliau adalah Ikatan advokat Muslim Indonesia Tetapi Di dalam Perjuangan beliau Dan rekan-rekan Tidak Terbatas Kepada Saudara-saudara Yang Muslim saja Tetapi Kepada Saudara-saudara kita Yang Kristiani Apabila Memang Merasa Terzolimi Ustaz Dedy Suhadadi Dan teman-teman Rekan semuanya Dalam satu tim Siap Untuk Diminta Membantu Karena Salah satu Ajaran Islam Adalah Apa Ciri Islam Adalah Penegakan Keadilan Itu dia Allah Suka Kepada orang Yang berbuat Iksan Dan Adil Begitu kan Baik Penguja Tahan Itulah Yang Kami Coba Di dalam Profesi Kami Ini Baik Ustaz Ustaz Disini Saya Ingin Mencoba Untuk Berdiskusi Dengan Ustaz Dedy Suhadadi Dalam Satu Tema Yaitu Jalan yang Lurus Ustaz Dimana Jalan yang Lurus Ini Adalah Untuk Menegakkan Kebenaran Dan Mengalahkan Kebatilan Amar Ma'ruf Nahim Unggar Tapi Dengan Kebaikan Ustaz Bila kita Melihat Pada Perkembangan Saat Ini Akan Sangat Riskan Ustaz Akan Sedikit Seksyu Dan Sensitif Tentang Amar Ma'ruf Nahim Unggar Tentang Jalan yang Lurus Nah Menurut Ustaz Didi Suhadadi Bagaimana Dari Pandangan Secara Dunia Advokat Ini Baik Sebenarnya Sebenarnya Gini Kalau kita Lihat Kondisi Yang Terakhir Yang ada Kita Kau Jauh Jauh Ke Dunia Nasional Di Negara Kita Sendiri Terlihat Sebenarnya Adalah Umat Islam Termarginalkan Gitu Dan Sekarang Ini Fitnah Demikian Luar Biasanya Yang Dialami Oleh Apa Namanya Kaum Muslimin Ya Saya Melihat Ya Mungkin Sistemik Ya Kalau Dilihat Kondisi Nah Kalau Kita Kembali Lagi Kepada Pasanya Jalan Yang Lurus Tidak Ada Lain Tidak Ada Bukan Cuma Satu Kembali Kepada Allah Dan Rasulullah Rasulullah Walaikasalam Yaitu Kita Kembali Kepada Quran Dan Kepada Kembali Kepada Hadis Nabi Sunnah Nabi Ya Itulah Kalau Kita Memang Kembali Jadi Segala Persoalan Ada Di Dunia Ini Apapun Itu Kalau Kita Memang Kembali Kepada Allah Dan Rasul Ya Insyaallah Allah Beri Jalan Keluar Jadi Sekarang Ini Umat Islam Kan Sebenarnya Muslim Itu Ada Umat Yang Terbesar Di Indonesia Kita Tahu Bahwasannya Kalau Ada Apapun Itu Yang Menyakut Urusan Ini Semuanya Akan Lebih Terkena Dalam Umat Islam Terakhir Kan Kita Ini Kalau Dilihat Ada Apa Namanya Ramalan Serangan Ketiga Dari Covid Itu Akan Terjadi Di Maret 2022 Bagi Saya Pribadi Ya Itu Tidak Usah Ditakutkan Kita Tidak Usah Takut Tidak Usah Percaya Dengan Ramalan Ramalan Insyaallah Kalau Itu Tadi Jalan Lurus Kita Kembali Lagi Pada Allah Kembali Lagi Pada Rasulullah Sering Sering Kali Kita Sujud Kepada Allah Mohon Perlindungan Dari Allah Selesai Masya Allah Itu Itu Kunci Jadi Kita Nggak Perlu Tahu Dengan Apa Namanya Ramalan Ketua Serangan Ketiga Terjadi Di Maret 2022 Sudah Kita Orang Beriman Kita Orang Berislam Kita Beriman Kepada Allah Dan Percaya Bahwasannya Kita Yakin Tidak Ada Satupun Yang Terjadi Di Dunia Ini Tanpa Izin Allah Yuk Perbanyak Kita Sujud Pada Allah Nah Kemudian Kembali Kepada Masalah Jalan Lurus Ini Jalan Lurus Ini Memang Luar Biasa Nggak Semua Orang Gitu Apa Namanya Ustaz Kalau Kita Kembali Pada Allah Rasulullah Pasti Akan Banyak Pihak Yang Tidak Suka Tidak Suka Terutama Dalam Kaum Munafik Dan Kaum Kafir Itu Pasti Seperti Yang Dialami Beberapa Ulama Kita Ya Yang Ketika Dia Menyampaikannya Hak Dan Ternyata Bermasalah Ya Itulah Ustaz Jadi Kembali Kalau Kita Bicara Jalan Lurus Tidak Ada Lain Dan Tidak Ada Bukan Bagi Kita Sebagai Muslimin Back To Allah And Rasulullah Sallallahu Wasallam That's all Memang Ustaz Sesuai Dengan Yang Disampaikan Ustaz Dedy Suhardady Tadi Jalan Yang Lurus Pada Masa-masa Perjuangan Dan Masa-masa Ujian Yang Paling Berat Pada Saat Ini Terkhusus Bagi Umat Muslim Ustaz Kalau Melihat Kita Melihat Fenomena Yang Agak Unik Sepertinya Ustaz Dengan Ramalan Yang Sampaikan Ustaz Tadi Ada Sebuah Ramalan Bahwa Penyakit Suatu Wabah Bisa Diprediksi Ustaz Bisa Seolah-olah Seperti Ada Yang Mengendalikan Ustaz Hal itu Sangat Sensitif Sekali Akhirnya Banyak Sekali Sekarang Ini Masyarakat Yang Sudah Mulai Informasi Ya Ustaz Itu Juga Banyak Menjadi Guyonan Sampai Di pinggir Jalan Jadi Mereka Mengatakan Bahwa Wabah Ini Wabah Mainan Atau Gimana Sampai Bisa Dikendalikan Sampai Gelombang Satu Gelombang Dua Gelombang Tiga Nah Itu Yang Menjadi Pertanyaan Banyak Masyarakat Sekarang Ini Akhirnya Banyak Juga Yang Menimbulkan Tidak Kepatuhan Kembali Lagi Ustaz Dengan Bahasan Jalan Yang Lurus Tadi Kira-kira Menurut Pandangan Ustaz Untuk Kedepan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Umat Muslim Untuk Menegakkan Amar Mahruf Nahimungkar Dengan Yang Menyuarakan Dengan Yang Hak Yang Kebenaran Itu Tidak Takut Lagi Ustaz Pertanyaan Yang Menarik Pertama Mungkin Barangkali Adalah Yang Kalau Kita Memang Mau Benar-benar Menegakkan Amar Waru Taimungkar Pertama Kita Lihat Diri Kita Dulu Sendiri Ustaz Apakah Kita Sudah Benar-benar Menjalankan Apa yang Diperintah Kalau Allah Dan Rasul Kalau Kita Misalnya Baru Mulai Yuk Tingkatin Kalau Belum Yuk Kita Mulai Dari Diri Kita Dulu Sendiri Ustaz Bagaimana Kemudian Lalu Kita Coba Keluarga Dan Anak-anak Kita Terdekat 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 Kemudian Dengan Teman-teman Kita Baru Kita Lebih Keluas Lagi Ke Dalam Masyarakat Kalau Nggak Begitu Nanti Orang Akan Bertanya Kamu Sendiri Seperti Itu Kok Udah Bicara Apa Namanya Tegakan Amar Maru Kamu Sendiri Pasti Suka Mabok Kan Kayaknya Nggak Releven Jadi Saya Kira Mari Kita Kembali Perbaiki Diri Kita Sendiri Kemudian Keluarga Kita Lalu Kita Coba Ajak Kawan-kawan Kita Saudara-saudara Kita Semua Untuk Kembali Kepada Kembali Lagi Allah Dan Rasul Baik Itu Sebagai Podoman Kita Insya Allah Ya Itu Dan Kalau Kita Melihat Dari Permasalahan Yang Sedang Sedang Banyak Menimpa Para Ulama Ya Para Ulama Sebetulnya Beliau-beliau Ini Menyampaikan Kebenaran Ustaz Ya Betul Dan Dalam Koridor Lingkup Internal Di Dalam Kalangan Sendiri Apakah Ini Nanti Kedepan Tidak Menimbulkan Suatu Fobia Untuk Menyampaikan Kebenaran Jalan Yang Lurus Kepada Para Umat Pengikutnya Sendiri Di Internal Sendiri Mohon Mungkin Ada Sedikit Pencerahan Dari Begini Ini Contoh Kasus Yang Terakhir Yang Saya Sempat Tengani Sebelum Ini Adalah Kasus Ustaz Yahya Waloni Ustaz Yahya Waloni Itu Beliau Memberikan Tausiah Memberikan Ceramahnya Di Salah Masjid Di Jakarta Masjid Jenderal Sudirman Apa Yang Beliau Sampaikan Itu Adalah Kebenaran Ya Itu Berdasarkan Kajian Kajian Beliau Itu Kan Jangan Lupa Beliau Itu Sebelumnya Itu Seorang Mantan Mantan Apa Namanya Kristiani Ya Kalau Tidak Main Main Ilmu Beliau Referensi Ilmu Tidak Main Dan Beliau Itu Bukan Satu Tahun Dua Tahun Mempelajari Islam Sebelum Beliau Kembali Ke Islam Karena Pada Ketanya Adalah Semua Nikitanya Adalah Allah Cuma kan Dalam Perjalanan Waktu Ada Yang Langsung Seperti Saya Mohon Maaf Langsung Apa Namanya Berislam Dari Kecil Karena Orang tua Saya Apa Apa Namanya Muslim Islam Tapi Ada Kawan-kawan Yang Mereka Dilahirkan Bukan Dari Muslim Bukan Dari keluarga Muslim Tapi Karena Apa Namanya Dorongan Untuk Mencari Kebenaran Ya Dia Melakukan Apa Namanya Studi Yang Luar Biasa Iktiarnya Luar Biasa Seperti Antum Ustaz Mohon maaf Aduh Ya Allah Subhanallah Saya Senang Bener-bener Buat Saya adalah Rahmat Barokah Ketemu Dengan Kawan-kawan Yang Dulunya Bukan Islam Tapi Sekarang Subhanallah Dan Begitu Masuk Islam Istiqamah Luar Biasa Insya Allah Mohon Doanya Dan Seperti Apa Namanya Ustaz Ehe Waloni Ini Kita Kembali Keput Ustaz Ehe Waloni Itu Beliau Memberikan Ceramahnya Itu Apa Yang Beliau Dapatkan Menurut Kajian Semuanya Betul Dan Ini Pernah Diulas Oleh Ustaz Kainawa Juga Apa Yang disampaikan Beliau Itu Bukan Beliau Yang Mengatakan Gitu Tapi Adalah Di website Kaum-kaum Kristianis Sendiri Mengatakan Seperti Itu Ada Dasar-dasar Ada Dasar-dasarnya Dan Ini Jangan lupa Ini Diberikan Oleh Beliau Di dalam Internal Khusus buat Untuk Internal Nah Gitu loh Itu yang Jadi Persoalan Terima Akhirnya kalau seperti demikian Ustadz Yang menjadi kekhawatiran kita sebagai umat Islam Ulama-ulama yang memberikan Ulasan-ulasan tentang penanganan penegaan Amar Ma'ruf Nahimunggar tadi Banyak kekhawatiran Tentang apa yang akan disampaikan kepada umat ini Jadi saya kira Itu gak perlu juga terlalu khawatir Para Ustadz mohon maaf Ustadz ya Jangan juga terlalu khawatir Sehingga akhirnya mereka takut untuk Menyampaikan kebenaran Yang penting adalah Sampaikan itu kebenaran Atau dasarnya semua Jadi bukan merupakan syahwat dari Ustadz sendiri Tapi berdasarkan Kajian-kajian Sampaikan itu Pasti memang ini berresiko Dan itu resiko perjuangan Ustadz Mohon maaf Ustadz Perjuangan kita dibandingkan perjuangan Rasulullah Sahabat-sahabat Rasulullah Jauh sekali Ustadz Kita belum ada apa-apanya Ustadz Ya sahabat-sahabat Rasul Lalu generasi-generasi awal dulu Jauh kita Ustadz Tidak ada seberapanya Ustadz Belum ada seberapanya Bagaimana Antum melihat Bagaimana Sultan Al-Fatih Ketika menaklukan Konstantin Novel Luar biasa itu Kita Mohon maaf Ustadz Saya bukan menafikan Perjuangan apa namanya Ulama-ulama kita Belum Jauh Masih jauh sekali dengan Rasulullah Apalagi Rasulullah Apa namanya Harus berdarah-darah Ketika di Dalam perang Uhud Kalau salah ya Beliau itu Sampai giginya Rontok beliau itu Apa namanya Beliau itu rancam Bukan main gitu loh Saya kira Ustadz-ustad pun Enggak usah terlalu khawatir gitu loh Jangan terlalu khawatir juga Sampai kayak begini Ketika beliau menyampaikan Ada dasarnya gitu loh Ya Ya Jadi ketika nanti kami Mumpul ke pembelaan Dasar kami adalah Anda Cukup Untuk Insya Allah Membebaskan Ustadz Tapi kalau misalnya Ini Ternyata pembelaan Kami Gak bisa Meyakinkan Hakim Kalau ada Kalau ada Selanjutnya Ya kembali lagi Ustadz Apa yang Pernah disampaikan oleh Ulama kita Pengadilan akhirat Dan luar biasa Bagi saya Kalau Saya dikatakan Harus Kita tunggu ya Saya tunggu kalian Di pengadilan akhirat Buat saya Allahuakbar Itu Itu luar biasa Itu luar biasa Makanya Saya ingin mengiwab Pada para hakim Mohon maaf Gitu Dari sini Saya meminta Hakim itu Ada tiga golongan Dua golongan Keneraka Satu golongan aja yang Apa namanya Masuk ke syurga Itu adalah hakim Yang berpihak Kepada Bener-bener Kebenaran Itu Jadi Sekali lagi Mohon Maaf Kepada Para ulama Para Khatib kita Para Ustadz-ustadz kita Gak usah khawatir juga Ya dalam Menyampaikan Aturan Menyampaikan Apa Ma'ruh Taimungkar Yang penting Kita punya Dasar Referensi Referensi Jelas Dalilnya ada Gitu loh Kalau memang harus Apa nama Berhubungan Juga dengan Hukum Ibaratnya Ustadz Ya itu tugas kami Baik Membela Para ustadz ini Ustadz para ulama Ustadz Dengan Dengan Ma'ruh Gitu loh Walaupun itu Nahimungkar Disampai Kalau Ustadz itu Mungkar Nahimungkar Nahimungkar Tapi Sampai kalah dengan santun Sampai kalah dengan Lemah lembut Seperti contoh Kita gak ada lain Uswatun Hasalah kita Dan Rasulullah Bagaimana Rasulullah Dengan lemah lembut Dengan kelembutan Tapi ada ketegasan Ketegasan Betul Tapi ketika sudah menyangkut Din Rasulullah Keras sekali Itu Baik Jadi Untuk para ulama Dan Ustadz Jangan pernah Berkecil hati Ya Menyampaikan Boleh Dengan ketegasan Dan harus Bukan aja boleh Menyampaikan Dengan ketegasan Tetapi Didasari oleh Dengan kajian Kajian Dengan dasar-dasar Yang ilmiah Dengan dalil-dalil Yang Ada Ustadz Jadi Kembali lagi Jangan sampai Kawatir Dan Jangan Menyurutkan Perjuangan Jangan 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 pernah Kita surut Dalam Perjuangan Menegakkan Dirullah Itu Karena apa Syurga Jawab Apa Jaminannya Dari Allah Iya Syurga itu Mahal Baik Itu loh Iya Dan Satu lagi Sedikit Pesannya Yang tersampaikan Kepada beliau-beliau Yang Bergerak di dalam Hukum Yang terkhusus Berhubungan dengan Nanti Mengambil suatu Keputusan Kembalilah kepada Sumber Yang Memang Secara dunia Tidak bisa Sebagai referensi Kembalilah Kembalilah Kepada Al-Quran Kepada Hadis Rasulullah Ya Karena gini Kita jangan lupa Bahwa ini berlaku Untuk semua Ya Bahwasannya nanti Di akhirat nanti Amal kita Akan Akan Dipertanggungjawabkan Tidak ada Satu detik pun Apa yang kita lakukan Itu Terlewati Baik Gitu loh Dan itu semua Akan ditepertanggungjawabkan Ketika kita Memutuskan Suatu perkara Kalau Itu Berdasarkan Quran Dan hadis Dan berdasarkan Kebenaran Dan keadilan Ya Dengan Mengedepankan Nurani Hakim Ya InsyaAllah Beliau Selamat Dan insyaAllah Di akhirat pun Selamat Tapi Kalau Ya Ketika dia Memutuskan Apa namanya Putusan hukum Ya Dengan Didasari oleh Mohon maaf Henki-pengki Gitu ya Ya Itu aja Gitu ya Dengan Apa Karena tekanan Atau karena pesanan 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 dari Entah atasannya Entah apa Siapa Berkuasa Yang berkuasa Gak bisa Itu Akdalah Tanggung jawab Dia pribadi Dan itu berat loh Pertanggung jawab aja Di akhirat Betul Karena apa Kesalahan pada Allah Kita cukup Minta ampun Pada Allah Dan taubatan Naswa Tapi Kesalahan pada manusia Yang Karena putusannya Merasa terzolimi Ya karena tadi Putusannya Yang tidak Berdasarkan Kebenaran Keadilan Subhanallah Tidak Tidak Akan Bisa Diampuni Oleh Allah Kalau Belum ada Relis dari Yang bersangkutan Betul Bayangkan Tadinya Kalau Mestinya Dia Masuk Ke surga Sudah Diputus Tiba 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 Ada Orang Yang Mengatakan Ya Allah Aku Tidak Relak Orang Itu Masuk Ke surga Ya Allah Allah Bukan Tidak Tau Allah Tau Kenapa Kata Allah Karena Dengan Putusannya Itulah Ya Allah Aku Mendekam Di penjara Sekian Tahun Atau Kalau Perdata Ya Allah Karena Putusannya Ya Allah Aku Telah Dizolimi Hak Aku Dan Itu Ya Allah Ditarik Sama Allah Terdiem Businya Masuk Sudah Kalau Tempatmu Neraka Oh Kita Begitu Enggak Gitu Jadi Ya Buat Terutama Buat Para pendekat Hukum Saya bicara Termasuk Ya Saya Pribadi Dan Kawan-kawan Karena Pengacara Jaksa Hakim Polisi Itu adalah Berada dalam Sistem Peradilan Kita Sistem Peradilan Kita Ya Semua Itu Kita Adalah Penegak Hukum Dan Ketika Melaksanakan Profesi Kita Jangan Lupakan Allah Allah Dihadirkan Selalu Selalu Dihadirkan Allah Kiri Kanan Kita Ada Dua Malaikat Yang Selalu Mencatat Ya Al Ya Mata Fafihim Watukallimuna Aydim Watashhadu Arjuluhum Bimakan Ya Sibut Jangan Lupakan Yakini Ayat Itu Akan Terjadi Akan Di Ukaka Oleh Allah Menda hari Itu Tutup Bibir Kalian Bulut Kalian Berbicara Tangan Kalian Dan Kaki Kalian Menyaksikan Apa Yang Kalian Lakukan Allah Allah Jadi Siapapun Dia Polisi Ketika Melaksanakan Apa Namanya Ini Dia Tugas Dia Harus Kembali Lagi Kepada Quran Dan Jangan Lupa Allah Allah Tidur Allah Tidur Ada Dua Malaikat Selalu Mencatat Kelakuan Kita Jaksa Ketika Apa Nama Dia Melaksanakan Tugas Dia Jangan Lupakan Allah Jangan Pernah Merasa Apa Jangan Pernah Si Tersangka Terdakwa Itu Merasa Aku Dizolimi Ya Allah Ya Takutlah Dengan Ancaman Teraka Itu Enggak Main-main Kita Rasakan Kalau Misalnya Baru Panas 34 Derajat 35 Derajat Aja Palas Sudah 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 Subhanallah Nanti Di akhirat Allah Tidak 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 Mohon Maaf Antum Antum Semua Kalau Misalnya Itu Terlibat Dalam Suatu Kozoliman Tidak Akan Pernah Bisa Dirilis Kalau Belum Orang Itu Sendiri Yang Merilis Merilis Yang Terzolimi Terzolimi Itu Ada ridu Untuk Merilisnya Betul Itu harus Tidak Bisa Itu Betul Kembali Juga Kepada Bahwa Manusia Itu Akan Mempertanggungjawabkan Semua Apa Yang Telah Dilakukan Selama Di Dunia Itu Menurut Kelakuannya Masing-masing Ustaz Dan Itu Pun Ada Di Semua Kitab Maksud Di Al-Quran Juga Allah Beberapa Kali Menegaskan Bahwa Manusia Bertanggungjawab Akan Mempertanggungjawabkan Atas Kelakuan Yang Dilakukannya Sendiri Nah Mungkin Ini yang Pernah Disampaikan Juga Di dalam Tausia Tausia Ataupun Dakwah Dari Ustaz Yahya Waloni Untuk Menegaskan Untuk Meluruskan Ustaz Bahwa Tidak Ada Suatu Penebusan Tidak Ada Suatu Penanggungan Atas Dosa Orang Lain Beliau Menegaskan Itu Ustaz Pernah Menegaskan Hal Itu Nah Disini Memang Semua Pertanggungjawaban Ada Di tangan Manusia Itu Sendiri Ustaz Kalau Menurut Pandangan Ustaz Saya Pikir Kalau Pandangan Seperti itu Apa yang Disampaikan oleh Ustaz Yahya Waloni Itu Tidak Salahnya Gitu Kenapa Karena Yang Beliau Sampaikan Itu Kur'an Dan Juga Yang Antum Sediri Katakan Tadi Ada Kitab-kitab Lain Juga Katanya Nah Saya Kira Apa Yang Salah Kalau Beliau Menyampaikan Seperti Itu Tidak Ada Yang Salah Dung Gitu Makanya Itulah Saya Beliau Ketika Seseorang Itu Akan Kembali Kepada Allah Dan Rasul Ya Dia Sampaikan Kebenaran Ya Dia Menyampaikan Kebenaran Dan Nahimun Itu Itu Pasti Pasti Akan Ada Orang Gak Suka Betul Gitu Itu Pasti Jadi Kalau Saya Pikir Kalau Misalnya Itu Dipermasalahkan Insyaallah Selesai Insyaallah Ustaz Bebas Gak Masalah Kok Itu Adalah Ajaran Kur'an Kebenaran Dan Ada Dalilnya Itu Ditemukan Tidak Hanya Di Dalam Al-Quran Kalau Dalam Ajaran Agama Saya Yakin Bosannya Itu Juga Ada Karena Saya Terus Terang Saya Gak Mempelajari Agama Agama Lain Tapi Antum Musni Yang Sebelum Masuk Islam Belajar Mempelajari Islam Sebelumnya Ya Allah Ya Rab Itu Jadi Saya Kira Untuk Kawan-kawan Yang Mu'alaf Yang Dulu Apa Namanya Jahusah Takut Juga Sampaikan Aja Kalau Seperti Ini Itu Biar Apa Namanya Kita Menyapai Kekebenaran Yang Penting Tadi Saya Bilang Harus Berdasarkan Kajian Harus Berdasarkan Dalil-dalil Nas Yang Ini Jadi Dan Benar Berdasarkan Kebenaran Bukan Apa Karena Wah Antum Misalnya Dulu Antum Muda Jadi Mohon maaf Jangan Dan Pada Presip Kita Gak Boleh Menjelek Jelekan Agama Lain Allah Sendiri Berkatakan Kita Gak Boleh Menjelek Jelekan Tuhan Tuhan Mereka Itu ada Di salah satu Surah Apa itu Saya Lupa Allah Katakan Seperti Jelas Jadi Itulah Intinya Dalam Islam Lakum Dinukum Waliyah Din Itu Ya Setelah Bagaikan Bagaikan putih Bola Bola selamat menikmati selamat menikmati